Ini ada pantauan terakhir Perceraian di kalangan ASN setiap tahunnya masih terus ada Nah, rato-rato faktornya selingkuh nih Oke, mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Perceraian di kalangan ASN hingga saat ini selalu terjadi Diketahui pada tahun 2022 ini terdapat 13 ASN di lingkup Mkap Tanja Barat mengajukan perceraian Sedangkan di tahun 2021 lalu terdapat 13 orang ASN yang telah bercerai Kabit PSIK BKPSDM Tanja Barat Ridwan menjelaskan Rata-rata ASN mengajukan perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Sehingga ASN tersebut mengajukan perceraian Dikatakannya para ASN yang ingin mengajukan perceraian ini Harus melalui prosedur yang harus dilalui lewat BKPSDM Salah satunya harus dimediasi terlebih dahulu oleh tim khusus dari BKPSDM Sehingga didapat proses untuk bercerai atau telah ada surat izin dari BKPSDM Diakwiri Duan setiap tahunnya kasus perceraian di kalangan ASN tidak ada yang bisa dimediasi Bahkan ia juga mengatakan bahwa rata-rata hasil mediasi ASN pasti tidak menemui titik terang Atau pasti bercerai dan putus ingkrah di pengadilan agama Untuk perceraian di Tanjung Jambung Barat PNS-nya itu setelah kami melakukan perekapan PIRPER memasuki Desember Itu ya hampir 13 orang Kalau di BKPSDM ya rata-rata ketidakharmonisan, ketidakcocokan Sering terjadinya pertangkaran Sering meninggalkan pasangan Nah ya tidak semua pasangan itu BKPSDM Nah ya kerja swasta Ridwan menambahkan jika dibandingkan dari tahun ke tahun Kasus ASN cerai justru cenderung menurun Sebab pada data tahun 2020 terdapat 16 ASN yang bercerai 2021 13 ASN bercerai Dan 2022 terdapat 13 ASN bercerai Selain itu rata-rata ASN yang mengajukan perceraian di usia 30 hingga 50 tahun Surya Kurniawan Cek TV melaporkan